Intro AS Roma sepertinya akan segera bergerak aktif pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari 2021 mendatang Karena menurut kabar yang beredar di Italia Gialorossi sekarang tengah membidik dua nama yang menjadi target yaitu Jeremy Frimpong dari Celtic serta Elcet Hisat dari Napoli Beberapa waktu yang lalu Tim Serigala Ibu Kota baru saja menunjuk Thiago Pinto dari Benfica untuk menjabat sebagai manajer umum klub yang baru Intro Pria asal Portugal tersebut langsung memantau sejumlah nama untuk dijadikan rekrutan perdananya pada bursa transfer Januari 2021 mendatang Intro Dan menurut laporan terkini yang dilansir dari La Gazeta dello Sport Pinto tengah memantau nama Jeremy Frimpong serta Elcet Hisat Khusus untuk Frimpong pemain yang sekarang memperkuat Blasgo Celtic tersebut merupakan seorang back kanan dan muda yang masih berusia 20 tahun Celtic sendiri dikabarkan mematok harga sebesar 10 juta euro untuk pemain berdarah Belanda tersebut dan perwakilan dari Roma pun disebut sudah menjalin komunikasi dengan agensi pemain Sementara untuk Elcet Hisat Roma ingin mengontrak defender asal Albania tersebut secara gratis ketika kontraknya bersama Napoli selesai di musim panas tahun 2021 Agen dari Hisat yaitu Mario Giofredi beberapa waktu lalu pernah berkata jika kliennya sudah tak ingin lagi melanjutkan karirnya bersama Ipertenopei Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Gialorosi meski akan melakukan pendekatan pada Januari nanti tim asuhan Paulo Fonseca diklaim lebih memilih merekrut Hisat secara gratis pada Juni 2021 sebelumnya AS Roma ingin memboyong back dari FC Dallas Brian Reynolds tetapi kabarnya Juventus juga berminat kepada pemain tersebut Juventus ingin menyalip AS Roma dalam perburuan back muda FC Dallas tersebut karena klub asal ibu kota tersebut belum bisa mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain Juventus sudah dikonfirmasi telah mengajukan tawaran senilai 130 miliar rupiah kepada FC Dallas untuk memboyong Brian Reynolds pada Januari nanti AS Roma ternyata bisa gagal mendaratkan sang pemain meskipun sepertinya tidak ada masalah dengan penawaran yang mereka ajukan namun ternyata kubu dari Roma masih belum bisa mencapai kesepakatan pribadi dengan agen dari sang pemain Berdasarkan laporan dari La Gazeta Delosport permintaan komisi yang cukup tinggi dari perwakilan sang pemain menjadi penyebab utama masih sulitnya tercapai kesepakatan Situasi ini membuat Roma terancam gagal memboyong sang pemain karena kabarnya Juventus juga tertarik untuk mendapatkan Reynolds dan kubu sinyonya tua kini malah yang menjadi yang paling berpeluang Lebih berpeluangnya Juventus untuk memboyong sang pemain dikarenakan bahwa Bekanan berusia 19 tahun itu sendiri sudah memberi lampu hijau untuk menerima tawaran sinyonya tua Namun jika memilih ke Turin Reynolds disebut tidak akan langsung bergabung dengan tim asuhan Andrea Pirlo pada Januari nanti melainkan lebih dulu berlabuh ke Kagliari Meskipun Juventus kini dikabarkan memiliki peluang lebih besar untuk memboyong Reynolds Bukan berarti Roma sudah kehilangan kesempatan sama sekali Jika negosiasi dengan sang agen bisa diselesaikan Bukan tidak mungkin Tim asuhan Paulo Fonseca akan kembali menjadi pelabuhan bagi pemain FC Dallas tersebut Selain kedua klub asal Italia tersebut kabarnya Reynolds juga masih menjadi target bagi klub papan atas Belgia yaitu Klub Brugge Meskipun bisa dibilang kalah mentereng dari Roma maupun Juventus tetapi tim asuhan Philippe Clement tetap bisa menjadi batu sandungan karena bisa menjanjikan lebih banyak menit bermain di tim utama Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!